Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini untuk materi trigonometri Hari ini kita akan membahas tentang trigonometri Satu kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri bagaimana mendapatkan sin, cos, dan namanya trigonometri tri berarti kan ada tiga trigonometri ada tiga garis yang menghubungkan disana kalau kita lihat pada pada gambar ini ini ada gambar segitiga yang mana yang kita perhatikan disini adalah sudutnya pada bagian bawah ini ada sudut alpha misalnya sudut alpha ini ada nilainya nantinya dan kita juga nanti disini yang atas juga ada sudut beta sudut beta juga punya nilainya nah disini kita perhatikan disini pada sudut satunya lagi ini adalah sudut siku-siku nah kalau kita hanya memperhatikan dari segi sudut disini kalau dari disini ya disini adalah kita memperlihatkan segi sudut alpha maka sin alpha itu sama dengan depan 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 sisi miring jadi depan sisi miringnya mana pada sudut itu ini sudut ya berarti kita lihatnya disini depan sisi miring yaitu y disini y dibagi sisi miringnya begitu juga untuk cos cos adalah sisi yang sisi yang berempetan dengan sudut ini x dibagi dengan sisi miringnya R nah to cos ini mungkin udah kalian dapatkan pada SD mungkin atau waktu kalian SMP sin cos dan tangan kalau tangan itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi datarnya nah itu kalau kita memperlihatkan atau kita fokus pada sudut alfanya lalu kalau kita fokus pada sudut beta maka sin beta itu sama dengan sisi depan sudut depan sudut yang mana yaitu x ini maka x dibagi dengan sisi miringnya R begitu juga kalau cos beta cos beta itu sama dengan sisi yang sejajar dengan sudut yaitu pada x y dibagi dengan sisi miringnya R nah jadi kita melihat atau fokus untuk mencari untuk mencari nilai sin dan cos itu kita fokus pada dimana sudutnya begitu juga kalau tangan tangan beta yaitu sisi depan sudut betanya yaitu x dibagi dengan sisi yang sejajar dengan sudutnya yaitu y beda kan dengan ini kalau ini y per x kalau ini x per y begitu juga dengan kotangan kalau kotangan itu adalah inverse atau kebalikan dari tangan jadi kotangan kalau disini alpha berarti kotangan alpha itu kebalikan dari satu per tangan alpha nah satu per tangan alpha satu per tangan alpha itu tangan apa tadi tangan adalah y per x jadi kalau satu per y per x itu sama dengan x nya dipindahkan ke atas jadi x dibagi y sedangkan second 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 alpha itu adalah inverse atau kebalikan dari cos yang ini jadi dihapus dulu ya nah kalau second alpha second alpha itu sama dengan kebalikan dari cos satu per cos alpha atau cos alpha itu apa x x per r 1 per x per mana tadi x per r r nya pindahkan ke atas menjadi r per x nah kalau cos cos itu adalah kebalikan dari sin cos second alpha itu kebalikan dari sin atau inverse dari sin sin alpha atau sama dengan 1 per sin apa y per r y per r sama dengan r per y nah demikian untuk trigonometri yang basicnya dan ini hanya mengingatkan kalian bahwa pelajaran ini pernah kalian pelajari di watu SMP dan SMA nah lanjut ke yang berikutnya nah kalau disini kita melihatnya pada sudut-sudut istimewa jadi di dalam trigonometri terdapat ada 4 atau 5 5 sudut yang istimewa yaitu yang pertama kalau kita lihat disini itu adalah ada sudut 0 derajat lalu 30 derajat 45 derajat 60 derajat dan 90 derajat sudut-sudut ini supaya ingat dan lebih gampang kalian hafalkan saja untuk yang sin ketika sin kalian hafal biasanya untuk yang cos itu adalah kebalikan dari sinnya misalnya seperti ini kalau misalnya sin 0 adalah 0 sin 30 adalah setengah sin 45 setengah akar 2 sin 60 setengah akar 3 90 adalah 1 maka kebalikan dari sin yaitu cos tadi kalau cos 0 itu satunya pindahkan ke depan begitu juga yang cos 30 cos 30 setengah akar 3 kembalikan ke yang 30 begitu juga yang 45 kalau 45 sama sedangkan yang sin 30 itu adalah kebalikan dari cos 60 dan begitu juga untuk cos 90 itu kebalikan dari sin 0 jadi ingatin aja 1 nanti ingatin aja sin nilai sin maka cos akan lebih gampang itu yang pertama yang kedua untuk cara mengingatnya tadi dari sin dulu sin 0 sin 0 nilainya adalah 0 maka yang lainnya ditambahkan setengah-setengah misal sin 0 itu 0 sin 30 tambah setengah untuk 45 setengah juga tapi ada tambah akar 2 untuk yang sin 60 sama juga setengah juga tapi ditambahkan akar 3 ibaratnya kalau kalian mau tulis disini si aku sudah lihat nah ini sin 0 adalah 0 ini setengah setengah akar 1 setengah akar 1 akar 1 berapa ya 1 nah yang selanjutnya akar 2 akar 3 gitu ya 0 yang lainnya tambah setengah yang lainnya tambah akar 1 akar 2 akar 3 dan yang terakhir adalah 1 itu untuk mengingatnya tapi kalau kos kebalikannya kebalikannya yaitu yang pertama adalah 1 dulu 1 dulu baru nanti ditambahkan setengah lalu akarnya ditambahkan akar 3 akar 2 akar 1 dan 0 akar 1 adalah 1 itu untuk mengingat cara mengingat untuk sin dan kos ada beberapa trik lain silahkan untuk menghafalnya untuk mengingat untuk sin dan kos yang menurut kalian itu gampang untuk dihafal nah selanjutnya adalah untuk yang tangan tangan itu juga harus dihafal karena tangan ini kalau untuk cara mudahnya ya kalau untuk cara mudahnya adalah cara mudahnya ketika kalian dapat sin sin atau kos nanti kalian masukkan ke dalam trigonometri bisa juga seperti itu misalnya kalau kalian lihat disini ya nah sin 45 sin 45 adalah setengah akar 2 setengah mana sin 45 disini ya sin 45 kalau disini adalah sudutnya 45 derajat maka sin 45 adalah depan sudut yaitu 1 dibagi sisi miringnya sisi miringnya adalah akar 2 jadi 1 dibagi akar 2 nah supaya akar 2 di bawahnya ini penyebutnya hilang maka dikalikan dengan akar 2 juga akar 2 dibagi akar 2 seperti ini penyebut akar 2 dikali dengan akar 2 maka tinggal 2 jadi 1 per 2 tinggal atasnya juga akar 2 seperti itu atau kalau kalian mau gampangnya lagi ya tadi bisa juga seperti ini sin 45 sin 45 itu adalah tadi depan sudut yaitu 1 akar 2 berarti ini adalah akar 2 dibagi 2 depan sudut adalah depan sudut ini ya depan sudut adalah ini berarti ini bisa kalian bagi akar 2 dibagi dengan sisi miring sisi miringnya adalah 2 bisa seperti itu nah nanti untuk yang ini pakai rumus trigonometri ingat ya rumus trigonometri yaitu akar x kuadrat ditambah y kuadrat rumus trigonometri lanjut kita itu untuk yang B yang lanjutnya adalah rumus-rumus sudut yang berrelasi nah kalau yang sudut-sudut ini ada beberapa kuadrat kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 dan kuadrat 4 nah kuadrat 1 kalau kita buat maksudnya kuadrat itu adalah sudut itu kan putaran 1 lingkaran 1 lingkaran 1 lingkaran itu adalah 360 berarti dia ada kalau kita dibagi 4 karena ini ada kuadrat 4 maka dibagi 4 ini ada lingkaran nah 0 sampai 90 kalau misalnya 0 nya disini 90 adalah disini dari 0 ke 90 ini kuadrat 1 begitu juga kuadrat 2 dari 90 disini ke 180 jadi disini kuadrat 2 begitu juga dari 180 ke 270 ini kuadrat 3 begitu juga kuadrat 4 dari 270 ke 360 ini kuadrat 4 kuadrat 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 nah tinggal kalian lihat aja disini biasanya ini adalah hafalan untuk kuadrat 1 cos 90 dikurang alpha itu sama dengan cos alpha itu semuanya hafalan ya cos 90 kurang alpha itu adalah sin alpha ini biasanya dihafal dan biasanya kalau misalnya menggunakan kalkulator lebih gampang juga lagi ya misalnya sin 90 sin 90 dikurang misalnya 30 nah tinggal kalian cari ya ini berapa 90 dikurang 30 adalah 60 berarti sin 60 sin 60 setengah akar 3 atau bisa juga ketika kalian menghafalkan rumus ini rumus pada kuadrat 1 maka tadi kalian bisa menembak sin 90 kurang 30 berarti sama dengan cos 30 yang disini 30 nya nah begitu juga untuk yang cos dan tangannya kuadrat 2 juga sama seperti itu kuadrat 3 juga sama dan kuadrat 4 juga sama ini semua hafalan namun tidak usah khawatir karena sekarang teknologi sudah canggih ya tinggal dimasukkan ke dalam kalkulator nah disini ada hubungan antara sin cos dan tangan yang kedua juga hubungan untuk sin cos dan tangan yang pertama hubungan sin cos dan tangan itu adalah kalau tangan disini tangan itu adalah perbandingan antara sin x dan cos kok bisa nah kita balik lagi tadi kalau kita perhatikan segitiga disini sudutnya alfa disini adalah x ini y dan ini r maka tangan tadi apa tangan x atau tangan alfa disini adalah depan sudut y dibagi dengan sisi yang berempetan dengan sudut yaitu x ini adalah tangan alfa atau tangan x tadi kalau disini menggunakan x nah pada hubungannya antara sin dan cos yaitu tangan x itu adalah sin x dibagi cos x kita buktikan sin x dibagi cos x atau sin alfa dibagi dengan cos alfa sin alfa apa sin alfa adalah depan sudut dibagi sisi miring yaitu y dibagi r dibagi dengan cos alfa cos alfa adalah sisi yang sejajar dengan sudut yaitu x dibagi dengan sisi miring r nah perhatikan disini kalau kita pernya ini kita mau jadikan kali maka ini yang sisi penyebutnya itu kita balik jadi y per r dikali kalau ini dibalik menjadi r per x buat itu bedanya dimana pada yang disininya ini dikali sedangkan ini di lagi ini r r di atas bisa dicoret dengan r yang di bawah sehingga sama dengan y per x y per x itu sama dengan y per x atau depan sudut dibagi sisi yang berempetan dengan sudut itu adalah tangan tangan alfa atau tangan x begitu juga untuk yang sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 itu silahkan dibuktikan nantinya itu juga bisa dibuktikan seperti ini sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x itu sama dengan seperti ini sin x dikali dengan sin x ditambah cos x dikali dengan cos x sama dengan 1 sin x dikali dengan sin x itu sama dengan sin kuadrat x ditambah cos x dikali dengan cos x adalah cos kuadrat x seperti itu silahkan dibuktikan bagaimana bisa mendapatkan nilainya 1 begitu juga untuk yang nomor 3 tangan kuadrat x ditambah 1 sama dengan second kuadrat x maksudnya apa ini yaitu tangan x dikali dengan tangan x ditambah 1 itu sama dengan second x dikali dengan second x seperti itu nah penerapannya 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 dimana sih ini penerapan sudut ini apa fungsinya sudut ini kalian mempelajari trigonometri ini pada materi atau pada jurusan teknik pendalian penjemahan lingkungan nah tujuannya adalah nanti kalian ketika membuat alat atau nanti belajar di pelajaran yang lainnya misalnya mekanika fluida atau termodinamika itu kalian juga akan ketemu tentang tangan ini untuk melihat berapa sih nanti misalnya ketika ada aliran fluida aliran fluida yang laminar laminar itu adalah yang lurus nah misalnya ini ada sungai ada sungai yang lurus tadi nah aliran sungai yang lurus ini akan berbeda dengan bila ada aliran sungai yang misalnya ada sedikit sudut ada sedikit sudut atau misalnya kayak air terjun tapi kalau air terjun itu kan sudutnya 90 derajat seperti ini ya tapi ini adalah ada aliran yang memiliki sudut di sebelah sini nanti akan memiliki kecepatan yang berbeda dengan kecepatan yang aliran sungai yang tidak ada sudutnya nah ini juga akan berpengaruh pada apa itu juga akan berpengaruh pada pada mekanisme mekanisme pengenceran air limbahnya mekanisme pengenceran pengenceran air limbah sejauh mana sih nanti ketika air limbah itu atau sungai itu ketika dia ada kemiringan dia akan semakin cepat pengaruhnya atau pengencerannya akan membawa polutannya akan semakin cepat ke jarak yang lumayan jauh dibandingkan dengan misalnya arah aliran sungainya ini itu tidak ada sudutnya dengan disitu jadi fungsi dari mempelajari trigonometri itu adalah yang pertama itu adalah untuk melihat melihat kecepatan kecepatan aliran sungai ini untuk mengetahui apa untuk kecepatan aliran sungainya itu tadi untuk mengetahui juga seberapa jauh berapa jauh proses pengenceran penceran air sungai tersebut jadi fungsi dari pelajari trigonometri itu adalah untuk itu mungkin untuk semester 1 kalian belum mendapat belum mendapat untuk materi itu namun akan kalian dapati nanti di semester semester misalnya semester 2 semester 3 dan semakin atas semakin banyak nanti juga kalian akan mempelajari ini tadi nah begitu juga untuk aturan sinus disini nah aturan sinus untuk pada segitiga sembarang tadi kan kalau segitiganya dalam bentuk segitiga siku-siku ya segitiga siku-siku disini siku-siku lalu bagaimana kalau segitiganya sembarang bukan siku-siku dan bukan sama kaki kalau sama kaki berarti semua sudutnya adalah 60 derajat disini ada 60 derajat 60 derajat 60 derajat karena jumlah dari setiap sudut sudut yang disebelah sini misalnya adalah alfa beta dan gamma nah setiap penjumlahan alfa alfa ditambah beta ditambah gamma itu adalah jumlah sudutnya adalah 180 derajat nah kalau dia sama kaki berarti setiap karena kakinya sama ya maka setiap sudutnya adalah 180 dibagi dengan 3 atau sama dengan 60 jadi alfanya adalah 60 pitanya 60 juga gamma nya 60 nah untuk aturan sembarangan sembarangan jadi sembarangan ini adalah bukan segitiga siku-siku dan bukan segitiga sama kaki yang penting sembarangan sisi-sisi sembarangan sudutnya sembarangan maka aturan sinusnya seperti ini kalian lihat disini sin A maksudnya sin A disini apa sin pada sudut A pada disini ini A A per sin A sama dengan B dibagi sin B sin B mana yang disini sin B adalah pada bagian sini sin C yang mana sin C pada bagian sini nah perhatikan dan ya bisa kalian hafal hafalkan juga atau bisa dilogikan juga nah kalau kalian misalnya tadi ketemu misalnya sudut ya eh segitiga ya segitiga ini aja dulu kalau kalian naruh misalnya A nya disini B nya disini C nya disini maka A kecilnya itu adalah di depan sudut A ini ini A kecilnya jadi depan sudut itu adalah A kecil B adalah di depan sudutnya itu adalah B kecil C disini adalah depan sudutnya adalah C kecil atau kalau misalnya kalian mau buat yang lain misalnya Bapak saya mau buat disini tadi alpha beta ini gamma berarti yang di depan sudut gamma itu adalah ini adalah A depan sudut alpha itu adalah B sedangkan depan sudut beta itu adalah C maka perhatikan kalau misalnya kita pengen A dulu disini A berarti A per sin gamma itu sama dengan B per sin depannya apa B alpha sama dengan kalau beta beta atau C itu adalah C depannya apa beta sin beta seperti itu jadi itu cara bagaimana melogikakannya untuk aturan sinus begitu juga untuk aturan kosinus kalau aturan kosinus disini perhatikan kalau misalnya disini adalah alpha eh disini adalah A ini A kwadrat maka maka untuk aturan kosinus yang menjadi sudutnya adalah A juga A besar jadi di depan A ini di depan A itu apa sudutnya nah disini adalah A sudut A sedangkan yang lainnya selain A misalnya A berarti disini kan ada B dan C A kwadrat sama dengan B kwadrat ditambah C kwadrat dikurang dengan 2 B C lihat kalau di depan A berarti dia menjadi kos kos A ini sama dengan kalau kalian ini lihat ini kan yang bagian ini bagian ini itu sama dengan rumus trigonometri pada segitiga siku-siku segitiga siku-siku bila disini ada sudutnya atau disini ada A B dan C maka ini sama dengan sudut dari siku-siku tadi C sama dengan C kwadrat sama dengan A kwadrat ditambah B kwadrat atau sisi miring kwadrat dibagi dengan sisi horizontal ditambah dengan sisi vertikal itu kalau dia segitiga siku-siku kalau dia tidak segitiga siku-siku atau pakai segitiga sembarang maka dia menggunakan aturan seperti ini kalau dia pengen kalian pengen mencari A nilai A ini berapa berarti kalian menggunakan cos yang pada pada di depan sudut di depan yang ingin kalian cari itu cos yang disini A begitu juga kalau yang beta kalian mencarinya eh kalau yang B maka sudut yang di depan B nya ini disini begitu juga yang C C adalah sudut yang di depan C begitu juga yang selanjutnya luas segitiga ABC nah kalau kalian mau mencari luas segitiga ABC kalau luasnya menggunakan sudut yang ini ya luas segitiga ABC menggunakan rumus ini demikian untuk nanti juga kita akan mempelajari ini Bapak belum bahas dulu ya belum bahas dulu karena kita nanti juga akan mempelajari tentang bagaimana cara perhitungan luas volume luas volume suatu bangunan luas volume eh keliling luas dan volume jadi keliling keliling luas dan volume suatu bangunan kenapa ini Bapak gak jabarkan dulu terlebih dahulu karena nanti ini akan kita masukkan di materi ini tadi materi untuk mempelajari bagaimana cara mencari keliling luas dan volume suatu bangunan tapi kalian bisa ingat dulu untuk luas segitiga ABC yang sembarangan nah itu untuk sekarang demikian untuk pembahasan sekarang insya Allah nanti akan Bapak akan berikan beberapa contoh soal untuk mempermudah kalian nanti di video berikutnya terima kasih saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya